Halo ko friends, pada soal ini diketahui panjang sisi persegi dan diameter lingkaran adalah sama. Jika luas yang diarsir adalah 616 cm persegi, luas persegi adalah berapa ya? Di sini kita akan menggunakan P sama dengan 22 per 7. Yuk kita kersirin pemberang ko friends, kita pasti bisa. Kita bisa lihat pada gambarnya di sini ko friends, pada sudut ini kita beri nama sudut A ya, kemudian di tengah sini ko friends kita beri nama sudut B, dan di sini sudut C ya. Di sini ko friends kita lihat pada tanda ini, ini artinya ko friends panjang dari AB sama dengan panjang dari BC ko friends. Maka di sini kita bisa bilang 1 per 2 dari panjang sisi dari persegi ko friends sama dengan 1 per 2 dari panjang diameter lingkaran ya ko friends, seperti itu. Di sini kita perlu mengetahui ya, bahwa pada 1 per 2 dari diameter lingkaran ko friends sama dengan jari-jarinya ya ko friends, jari-jari dari lingkaran. Maka di sini bisa diketahui ko friends daerah yang diarsir adalah 1 per 4 lingkaran ya ko friends, di mana di sini kita bisa mencari jari-jari lingkarannya, kemudian kita bisa mencari sisinya ya ko friends panjang sisi dari persegi. Rumus untuk luas, mencari luas dari 1 per 4 lingkaran ya, sama dengan 1 per 4 dikali pi dikali jari-jari, dikali jari-jari, seperti ini ko friends. Pi nya kita akan menggunakan 22 per 7 ya, di sini kita tuliskan 1 per 4 dikali 22 per 7 dikali jari-jari, dikali jari-jari. Kita bisa tuliskan R pangkat 2, seperti itu ko friends. Luasnya diketahui yaitu 616 cm persegi. Pada operasi hitung di ruas sebelah kanan, kita bisa sederhanakan ya, kita bagi bilangan 4 dan 22 dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 22 dibagi 2 sama dengan 11. Kita kalikan ya ko friends, ruas sebelah kiri 616, ruas sebelah kanan di sini, 11 dikali R pangkat 2, per 2 dikali 7, berapa ko friends? 14 ya. Maka di sini kita bisa lakukan penyetaran ruas ko friends. Pada ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan, kita kali dengan bilangan yang sama, yaitu 14. Ruas sebelah kiri kita kalikan dengan 14, ruas sebelah kanan kita kalikan dengan 14. Pada operasi perkalian ko friends, jika kita kalikan secara tidak urut, maka hasilnya tetap sama ya, seperti itu ya. Maka di sini pada ruas sebelah kiri, 616 dikali 14 ko friends, hasilnya adalah 8624. Pada ruas belah kanan, kita bisa sederhanakan ya, bilangan 14 dan 14 kita bagi dengan 14. Hasilnya adalah 1, seperti ini ko friends, maka di sini sama dengan 11 dikali R pangkat 2. Kita lakukan penyetaran ruas lagi ko friends, kita bagi kedua ruasnya dengan bilangan yang sama, yaitu 11. Pada ruas belah kiri kita bagi dengan 11, pada ruas belah kanan kita bagi dengan 11. Di sini ruas belah kiri hasilnya 784. Pada ruas belah kanan, kita bagi penyebutan pembilangnya dengan bilangan yang sama, yaitu 11. Di sini 1, di sini 1. Kita tuliskan R pangkat 2. Kita lakukan penyetaran ruas lagi ko friends, pada kedua ruasnya, kita akarkan ya ko friends, ruas belah kiri akar 784, ruas belah kanan akar R pangkat 2. Di sini ko friends, pada ruas belah kanan akarnya hilang ya, dan pangkatnya hilang, seperti ini ko friends. Maka di sini kita bisa tuliskan jari-jarinya sama dengan akar 784. Apa itu akar pangkat 2 ko friends? Akar pangkat 2 adalah suatu bilangan nilai pangkat dari bilangan tersebut. Artinya ko friends, akar pangkat 2 adalah angka yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri, anakan menghasilkan angka aslinya. Maka di sini ko friends, kita bisa menggunakan metode pohon faktor ya, untuk mencari faktorisasi primanya ko friends. Kemudian mencari nilai dari akar ini ko friends. Di sini pada bilangan 784, kita bagi dengan bilangan prima atau kecil. Bilangan prima adalah bilangan yang faktor membaginya, hanya 2 ya ko friends, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maka di sini, 784 kita bagi dengan 2 ya, hasilnya berapa? Hasilnya 392. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 196. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 98. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 49. Kita bagi dengan 7, hasilnya 7. Dimana di sini faktorisasi prima, 784. Sama dengan 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 7 x 7 ya. Agar mendapatkan hasil seperti B x B dikali B dikali ko friends, maka kita bisa kalikan perkalian ini seperti ini ya, di jalan-jalan kurung. 2 x 2 x 7 disini kita kelompokkan, dikali di dalam tanda kurung, 2 x 2 x 7 ya ko friends, seperti ini. Sesuai dengan urutan peratus perhitungan ya ko friends, kita kerjakan mulai dari yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu, kemudian perkalian dan pembagian, kemudian pengurangan dan penjumlahan. Di sini yang berada di dalam tanda kurung ada 2 ko friends, operasinya, maka kita kerjakan mulai dari yang paling kiri. 2 x 2 disini sama dengan 4, 4 x 7 sama dengan 28 ya. Kemudian dikalikan dengan yang di operasi perhitungan yang berada di dalam tanda kurung yang kanan, di sini hasilnya juga 28. Maka di sini sesuai dengan B dikali B sama dengan A kuadrat, di mana 28 dan 28 disini adalah B ya, seperti ini ko friends, maka di sini A nya adalah 784 ya ko friends, seperti ini. Maka ketemu ya hasilnya, jari-jarinya sama dengan 28 cm. Karena di sini ko friends, jari-jarinya sudah diketahui yaitu 28 cm, maka kita bisa mencari panjang sisinya ko friends dari persegi. Panjang sisi perseginya tadi sama dengan 2 x jari-jarinya ko friends, maka di sini 2 x 28 sama dengan 56 cm. Maka untuk mencari luas dari perseginya ko friends, kita bisa menggunakan rumus ya, sisi dikali sisi. Sama dengan 56 x 56, kita gunakan perkelian bersusun. Hasilnya adalah 3136 cm bersegi. Jawabannya yang mana ko friends, jawabannya adalah A ya, mudah kan kita sudah menyelesaikan soal ini. Tetap semangat ya, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.